Pemerintah Kota Kendari saat ini telah membangun sejumlah sarana penunjang di Kebun Raya Kendari, diantaranya sarana pendidikan, laboratorium, dan suisma. Nantinya sarana ini bisa digunakan untuk kepentingan penelitian bagi mahasiswa. Pemerintah Kota Kendari bersama Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawas Tenggara meninjau pembangunan sejumlah sarana pendukung di Kebun Raya Kendari pada 20 Juni 2020. Saat ini, pemerintah sedang membangun sarana pendidikan, laboratorium, dan wisma dengan jumlah anggaran mencapai 18 miliar rupiah yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diharapkan, sarana pendukung ini bisa dimanfaatkan untuk penelitian bagi mahasiswa. Kunjungan untuk melihat proses pembangunan anggaran yang tahun ini kita dibantu dari Kementerian PUPR sebesar 18 miliar. Itu berupa ruang belajar, ruang pengamatan, terus kemudian juga ada lab yang nanti mudah-mudahan tahun ini bisa rampung sehingga pasca penyelesaian nanti bisa dimanfaatkan oleh pengunjung yang ada di sini. Karena kan tujuan kita, Kebun Raya ini salah satu fungsinya untuk edukasi. Nah, jadi sarana-sarana inilah yang kemudian nanti untuk menambah fungsinya. Sulkar Nain berharap agar pembangunan sarana pendidikan ini segera rampung pada tahun ini sehingga segera dimanfaatkan bagi pengunjung. Targetnya mudah-mudahan akhir tahun ini sekitar Desember ini sudah bisa rampung sehingga bisa kita serahkan ke wali kota untuk dikelola selanjutnya. Karena memang kami pekerjanya membangun secara fisik tapi dalam pengeliharaan dan pengoperasiannya itu tanggung jawabnya utama dia, itu intinya mudah.